Good People tentu masih ingat dengan Manohara Odelia Pino. Setelah berhasil menarik perhatian publik pada tahun 2009 lalu, wajah Manohara juga sempat muncul dalam beberapa sinetron dan beberapa judul film layar lebar. Namun beberapa tahun terakhir, nama Manohara seolah lenyap di telan bumi. Hal itu rupanya disebabkan karena wanita yang akan berulang tahun pada 28 Februari mendatang ini tengah disibukan dengan kegiatannya di dunia bisnis travel serta publishing. Travel udah mau 6 tahun, kalau yang publishing baru mau masuk 2 tahun. Selebriti itu kan hanya pekerjaan aja ya, jadi pada saat kita sudah berhenti syuting dan lain-lain, ya we just become a normal person. Ya sama seperti kalau berbisnis, kita fokus dan profesional aja gitu, gak terlalu ngaruh. Mengingat publishing bukanlah bidang yang umum dipilih para selebriti untuk dijadikan sebagai ladang bisnis, lantas apa alasan Manohara memilih dunia publishing untuk ditekuni sebagai bisnisnya? Dan seperti apa kesulitan yang harus dihadapi Manohara dalam mendirikan bisnisnya ini? Kebetulan sih itu ajakan dari keluarga ya, jadi om sendiri di bidang publishing udah hampir 13 tahun, dan tahun ini beliau mau bikin perusahaan baru, jadi mengundang saya sendiri sama ada partner satu lagi. Kesulitan sih yang pasti awal-awal, namanya baru belajar, jadi kesulitan sih gak terlalu, karena ya dengan partner-partner yang udah pengalaman, pasti ya kita diajarin lah, dibilangin, dibibing. Mengingat penghasilan yang tidak sedikit dari dunia entertainment, lalu apa yang membuat Manohara rela melepaskan job di dunia entertainment, dan memilih membangun bisnisnya sejak masih muda? Jujur aja kalau mau bicarakan hono dan lain-lain, yang pasti di dunia entertainment masih jauh lebih tinggi ya, tapi ya of course life gak semuanya about the money ya, kadang kita pengen belajarkan hal-hal yang lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.